Halo selamat bersama kembali dengan saya Adiara Adia Jeneron Kali ini saya mengunjungi sebuah pameran batu Swiss Safety Yang ini batu-batu kali yang cukup emasinatif sekali ya Kita akan melihat bersama-sama Ini lokasinya di sekitar Senayan Park ya Sudah langsung selama beberapa hari Namun baru kali ini saya berkesempatan untuk datang ke sini Oke kita lihat bersama-sama Para sahabat pemirsa sekalian Kesenian batu Swiss Safety ini sebenarnya sudah eksis Menjak tahun 76an ya Yang didirikan oleh Bapak Menteri Emil Salim waktu itu Namun seni satu ini sudah sekian lama mati suri Istilahnya tidak ada kegiatan itu sudah lama sekali Mungkin hampir 30 tahun yang lalu atau berapa tahun lah itu Pokoknya sudah lama sekali pakelaran seperti ini itu tidak pernah diadakan Dan ini baru diadakan di Senayan Park ya Yang di sebelah kirinya itu Ada IBC International Bonsei Competition Itu disana ini Tapi ini yang di dalam ruangan ya Sahabat bisa lihat sekalian ini batu-batu kali yang sangat eksotik ya Ada batu yang bergambar Ada yang seperti gunung Ini malah seperti apa ini Saudara-saudara sahabat sekalian Bentuknya seperti bukit ya Jadi ini batu Swiss Safety itu ada tiga kriteria dasar Katanya Ya ini yang imaginatif Yang simbolik Dan yang kontemporer itu Jadi ada tiga Tapi saya sendiri kurang tahu ya Filosofinya ada yang menggunakan media pasir Dan ada yang menggunakan media kayu Dibuat sebagai tatakan ya Saya belum menanyakannya Dan tentu itu ada filosofinya sendiri-sendiri ya Oke kita saksikan lebih lanjut Setelah kita menyaksikan video ini bersama-sama Tentu yang terbayang di dalam benak anda Bahwa ternyata di bawah kaki kita Tempat kita berjalan setiap hari Wundar-mandir itu Ternyata banyak sekali harta-harta karun yang bertebaran ya Jadi Banyak batu-batu di jalanan atau di pinggir kali Atau di mana saja Itu ternyata Bisa dialih fungsikan menjadi Sebuah kesenian yang bernilai tinggi Seni-seni seperti ini Biasanya kalau di Jepang sendiri itu Dipamerkan bersamaan ketika ada Event-event pameran bonsai ya Itu diletakkan di sampingnya Tidak seperti di Indonesia Kalau di Indonesia itu terpisah sendiri-sendiri Ini contohnya pameran suiseki yang ini itu Antara pameran bonsai dengan pameran suiseki itu terpisah sendiri-sendiri Sedangkan kalau di Jepang itu biasanya ada di sampingnya Misalnya pot bonsai itu Itu sampingnya ada batu suiseki Sebagai pelengkap Sebagai pemanis Tapi itu memang beda negara beda ya Jadi tidak masalah ini Yang jelas ini sangat menginspirasi bagi sahabat yang punya jiwa seni tinggi ya Siapa tahu Anda pulang atau jalan-jalan Kemudian menemukan batu yang bernilai visual sangat indah Itu bisa diambil lalu diadopsi menjadi Kesenian suiseki Siapa tahu nanti lakunya bisa mahal ya Namun perlu sahabat sekalian untuk ketahui semua ya Bahwa batu suiseki itu tidak boleh ada sentuhan buatan Jadi semuanya itu dibiarkan alami Jadi tidak boleh ada pahatan Atau mungkin dibiar bagus gitu ya Di amplas itu tidak boleh ya Bahkan untuk pewarnaan itu sama sekali tidak boleh Pakai resin pewarna itu tidak boleh Itu harus benar-benar murni alami Dan jika ada itu namanya Pemanis buatan apa-apa ya Pelesan buatan itu tidak ternilai sudah Nah istilahnya tidak alami lagi Jadi suiseki ini kesenian yang benar-benar batu alami Tanpa sentuhan apapun Seapa adanya dari alamnya Begitu ya Biar sahabat sekalian paham ya Jadi intinya membuat kesenian suiseki ini sangat gampang sekali Tidak susah Tinggal Anda ada penampan kasih pasir Atasnya kasih batu Sudah jadi Oke begitu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke akhirnya sampai disini dulu Perjumpaan kita kali ini Kami ucapkan terima kasih Begitu sahabat sekalian yang telah Menyimak video ini sampai habis ya Dan saya mohon maaf Bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati sahabat sekalian Dan kemudian tetap semangat dalam perkarya Salam satu hobi dan salam sejahtera untuk semuanya Akhirul kata Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton